Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang ubur-ubur. Ubur-ubur adalah salah satu binatang yang hidup di air atau di laut. Ubur-ubur adalah binatang yang tubuhnya lunak, dia tidak mempunyai tulang. Dalam bahasa Inggris, ubur-ubur disebut dengan jellyfish. Ubur-ubur mempunyai kepala yang berbentuk seperti payung disebut dengan medusa. Dari dalam medusa, ada sulur-sulur yang disebut dengan tentakel dan di dalamnya terdapat racun yang berbahaya. Ubur-ubur mempunyai ukuran yang berbeda-beda mulai dari yang kecil sampai yang besar. Ubur-ubur juga bergerak dengan cara melayang-layang di dalam air. Nah, sekarang kita buat karya berbentuk ubur-ubur yuk. Siapkan alat dan bahannya ya. Untuk membuat karya ubur-ubur kali ini, bahannya adalah kertas berwarna bebas. Kemudian siapkan juga kertas lipat berwarna wangi. Lim, spidol, pensil, dan gunting. Sekarang bagaimana caranya? Pertama, kita lipat kertas menjadi dua bagian. Lalu kita gambar seperti bentuk payung dan gunting sesuai polanya. Setelah itu, kita potong kertas lipatnya menjadi guntingan-guntingan kecil. Lalu kita beri lim di bawahnya. Potongan kertas tadi yang sudah kita potong, kemudian kita rekatkan pada pola yang sudah diberi lim. Satu persatu. Kemudian supaya rapi, kita tutup dengan pola yang satunya lagi. Setelah itu, kita buat bentuk pentingan untuk mata. Kita beri mata dan juga mulutnya. Setelah itu, kita gulung satu persatu potongan kertas tadi yang sudah ditempel. Nah, upur-upurnya sudah jadi. Selamat mencoba anak-anak semua. Selamat mencoba anak-anak semua.